Selamat datang di tutorial Gantot Indonesia bersama dengan saya Suleban Santasso Dan kalau di video sebelumnya kita telah berhasil membuat musuh di dalam game kita Yang ini saya resize sedikit ya Nah kan di video kali ini kita akan membahas interaksi antara pemain dengan musuh kita Jadi kalau kita pengen supaya si pemain ini bisa mendabrak musuh Kemudian mental misalnya begitu ya Maka kita punya 3 masalah Kalau kita pengen supaya si musuh ini bisa melukai pemain kita Yaitu masalah pertama adalah bagaimana kita bisa mendeteksi antara Kalau misalkan si pemain dan si musuh ini saling bertuburkan Kedua adalah bagaimana caranya kita bisa menyimpan nyawa di dalam si pemain kita Kemudian kalau misalnya dituburk dia akan hilang Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita bisa menabekan si nyawa pemain kita di layar Kita akan bahas satu persatu di dalam video kali ini Yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa mendeteksi pemain dan musuh kita ini Saling bertuburkan Oh tapi sebelumnya kita mau tambahkan sebuah quote dulu Jadi ada request dari teman-teman kalian di youtube ya di dalam komen Bagaimana caranya supaya nanti bagusnya kalau misalkan si zombie ini gerak ke kiri Maka si gambarnya pun hadap kiri begitu ya Jadi kita akan tambahkan itu dulu Kita akan tambahkan dulu di dalam zombie kita Sebuah scriptnya baru Jadi kalau kita lihat di zombie kita yang awal ini Ya di dalam si zombie-nya Kita punya zombie-nya itu menghadap ke sebelah kanan Nah kalau kita pasang di dalam codingnya sebelum move and slide disini Kita bisa cek kalau gitu Kalau misalkan movement titik X nya lebih daripada 0 Ya kalau movement titik X nya lebih daripada 0 Kalau berarti kan ini menghadap ke kanan Ya pergerakannya gitu ya Maka kita akan bilang bahwa si kanan-teman kita Si sprite-nya ya Flip-nya adalah false Karena awalnya dia sudah menghadap ke kanan Tapi kalau tidak Kalau tidak misalkan disini Elif gitu ya Movement dot X nya lebih daripada 0 Maka kita akan cek Kalau terutapannya kita kasih flip-nya Sebagai true Dengan kita punya percabangan seperti ini Maka kita bisa lihat Kalau kita gerak kiri dia akan geser Kita diem Dia akan diem Jadi kita bisa gerak Si zombie-nya mengikuti dengan arah gerakan kita Karena gerakannya Kalau misalnya positif gerakannya berarti dia ke arah kanan Kalau gerakannya negatif berarti dia ke arah kiri Oke Cukup jelas Disini kenapa saya tidak pakai else Karena kalau kita pakai else disini Berarti setiap kali dia diem Dia akan langsung menghadap ke kiri Ini saya menggunakan disini Supaya kalau movement X nya 0 Maka berarti tidak dilakukan sesuatu Nanti flip-nya tidak diubah Oke nah sekarang kita pengen menabrak pemain kita Jadi musuhnya ini Kita pengen punya musuh yang bisa menabrak pemain Ya bagaimana kita melakukan hal itu Sebenarnya kalau teman-teman ingat Si musuh ini dibuatnya menggunakan kinematic body 2 dimensi Maka kalau kita punya kinematic body 2 dimensi Dan di dalam codingannya kita pakai move and slide disini Sebenarnya kita bisa melakukan hal yang sama Seperti yang kita lakuin di dalam si zombie Jadi kalau teman-teman ingat di dalam zombie Kita punya coding yang disini Adalah untuk mendeteksi Supaya si zombie ini kena gak Dengan sebuah rigid body Ya itu kalau gak salah waktu itu kita punya kotak ya Nah sekarang kita lakukan hal yang sama Tapi di dalam musuh Nah Dalam musuh berarti Biasanya kan saya lakukan if ya If get slide count Nah disini if get slide count Ya itu ngecek Dia bertumbukan atau enggak Dengan if begini Kemudian disini saya langsung lakukan sebuah for For e In Misalkan Get slide count Supaya dia Looping sebanyak get slide count Jadi kalau ada 3 berarti looping 3 kali Kalau ada 4 berarti looping 4 kali 4 benda yang tertubruk gitu ya Kalau pada satu waktu Dia nubruk lebih daripada satu benda gitu Kita bisa cek disini Fire bendanya Adalah get slide Collision Nah ini ada parameternya Kita kasih i-nya Jadi kita akan Ngambil satu per satu bendanya Nah disini kita bisa Sebenarnya print aja Print Print Jadi collider Titic name Oke Jadi kalau kita penggalankan sekarang Kita bisa lihat Dia nubruk Untuk time map Kemudian Sesuatu yang berubah Kalau kita cek Time map Tapi sebelumnya Nanti ada Ini kebanyakan Nah ini Ini zombie Jadi sebenarnya dia nabrak Si zombie juga Jadi selain time map Karena dia berjalan di lantai Dia akan time map Tapi ketika dia nubruk dengan zombie Dia akan print zombie Jadi disini kita bisa atur Kita bisa Cek aja Kita pakai if disini Yes Benda Titic collider Titic name Adalah zombie Itu Hit player Oke Kita cek dulu ya Seperti ini Kita bisa cek Nah begitu dia nabrak Kita akan dapat hit player Seperti ini Oke ya Easy enough Gampang ya Kita bisa menggunakan Collider name disini Atau kita juga bisa pakai Sebenarnya Bisa pakai cara lain Yaitu kita bisa menggunakan Groupnya Jadi kalau teman-teman ingat Si scene satu ini Zombie ini punya group Yaitu dia Oh belum punya group Coba kalau kita tambahkan Sebuah group Misalkan player Add group Jadi si zombie ini Masuk ke dalam group player Maka sebenarnya Di dalam scene musuh ini Kita bisa ngecek dengan cara yang lain Jadi selain seperti ini Kita bisa cek if pada The collider Is in group Layer Bisa kita print Di sini hit layer 2 Oke Kita carakan Dia akan jalan Kita akan dapat hit player Kita akan dapat hit player 2 Jadi kita bisa pakai Name-nya Kita juga bisa pakai Kalau misalkan si bendanya Punya group Kita bisa pakai Bukan name-nya Tapi langsung di dalam Group player Atau bukan Caranya bisa satu Bisa cara kedua Oke Di sini ada Sebuah masalah Sebuah masalah sedikit Jadi Yaitu kalau misalkan Kita jalankan di sini Kalau pemainnya nabrak Musuhnya nabrak Nggak apa-apa Tapi kalau misalkan nanti Ini kan setelah saya nabraknya Saya menabrak si musuhnya Dari belakang begini Tidak keluar Kecuali Musuh yang nabrak saya Jadi nangkapnya Jadi teman-teman di sini Kalian bisa lihat bahwa Kalau misalkan pemain yang nabrak si Musuh Tidak terjadi apa-apa Harus musuh yang nabrak pemain Baru terjadi hit player Di sini Jadi kan kalau kayak gini Caranya Nggak bagus ya Kenapa seperti ini Karena Di sini ketika sudah Nubruk Move and slide-nya itu Perhitungan move and slide-nya ini Hanya terjadi Di musuhnya aja Jadi ketika dicekin Cuma di musuh doang Jadi kalau musuh yang bergerak Baru dicek Ada tumbukan atau enggak Jadi kalau misalkan Pemain yang bergerak Dan nubruk musuh Kita nggak ngecek Apakah terjadi tumbukan Nah ini bisa kita atasin Dengan punya Code yang sama Seperti ini Di pemain juga Jadi di sini kita bisa pasang Dua-duanya punya code yang sama Kita bisa cek Kalau zombie kena musuh Atau musuh kena zombie Terjadi hal yang sama Tapi kalau misalkan seperti itu Berarti kita punya Dua buah code Yang terpisah Di tempat yang berbeda Untuk sesuatu yang sama Nah ini jadinya Ada kan banyak Kemungkinan bug Kalau misalkan Ada perubahan code Misalnya ini code-nya Ada yang kurang bagus Kita pengen ngubah di sini Kita harus ngubah di tempat satu lagi Dan di situ biasanya terjadi Ada bug Ada macem-macem Jadi ini nggak disarankan Jadi kalau teman-teman Punya seperti ini Kita nggak sarankan Menggunakan kinematic body Untuk ngecek tumbukan Seperti itu Nah kalau gitu Ada cara lain nggak? Oh ada Jadi selain kita pakai kinematic body Kita pakai yang kemarin kita pakai aja Yaitu kita punya area dua dimensi Nah disini Aku akan pasang Di dalam si musuh kita ini Jadi selain kinematic body Dua dimensi Kita bisa pasang Di dalamnya Ada area dua dimensi Jadi kita akan add child node Kita akan tambahkan Area 2D Ini Kita bisa pasang hit area Sebagai namanya Hit area di sini Kita akan pasang collision-nya Pakai collision shape Dua dimensi Kita akan pasang di sini Collision shape dua dimensi Yaitu Punya kotak aja deh ya Dua rectangle shape Seperti itu Nah ini bisa kita Atur-atur gitu ya Nah kalau teman-teman di sini Sering main game FPS gitu ya Teman-teman pasti tahu Yang namanya headshot ya Nah disitu Di dalam game FPS Kita punya Hit area yang berbeda-beda Untuk setiap Benda kita Jadi kalau teman-teman di sini Lihat Si musuh kita ini Untuk kinematic body Yang sendiri Gerakannya seperti ini Kotaknya seperti ini Collision-nya ya Tapi untuk hitnya sendiri Kita punya seperti ini Nah kalau teman-teman Pengen supaya hitnya Bisa di berbagai area yang berbeda Maka kita punya hit area yang banyak Jadi misalkan di sini Hit area yang satu Kita bisa punya hit area yang kedua Misalkan ini buat Head area gitu ya Kalau teman-teman pengen Supaya Misalkan dia punya kepala Dan kalau ditambak di kepala Ternyata Damagenya lebih gede Nah kita bisa pasang Di atas ini Sebagai head area Di sini sebagai body area Misalkan seperti itu ya Tapi karena di sini Musuhnya cuma begini Kita pasangnya satu aja area Jadi kita bisa punya Lebih dari satu area Kita bisa pasang Seperti ini areanya Supaya kalau musuh kita Atau pemain kita nabrak area ini Maka kita akan anggap itu Sebagai penak sama musuh Nah teman-teman juga bisa pasang Si collision shape ini Sebenarnya bisa pasang Satu biji di sini Kecil gitu ya Di ujung sini Kemudian kita bisa punya dua Misalkan di sini Kita punya dua di sini Juga bisa Jadi ada dua biji Hit area gitu ya Ada dua Buat kiri dan kanan Bisa juga pasang di atas Kalau misalnya teman-teman Pengen implementasi Ada kayak Mario gitu Super Mario Kalau misalnya diinject Musuhnya mati Kalau misalnya musuhnya Kena di sini berarti mati Kalau kena di ujung Sama ujung sini Berarti kena damage Begitu ya Tapi untuk kali ini Karena kita pengen Ngetes aja Kita akan pasang Yang simple aja Yaitu cuma Satu collision panjang Untuk ngedeteksi damage Gitu ya Oke Nah sekarang kita sudah punya Si area dua dimensi Yaitu hit area kita Berarti kita bisa tambahkan Codingan yang seperti kemarin ya Jadi kita tambahkan Si hit area nya Signalnya Dia punya Body entered Signal body entered Kalau ada Sebuah body Physics body Entah itu rigid body Entah itu kinematic body Yang masuk ke dalam area ini Apa yang kita lakukan Nah disini kita akan pasang Si body ini Signalnya Kita double klik Kita akan pasangkan Ke dalam script musuh Ya On hit area body entered Biarin aja ya Pake yang stand up nya aja ya Kita connect Nah disini kita punya Semua fungsi Yang akan jalan Kalau misalkan Pemain nabrak Si musuh kita Nah disini kita akan Pindahkan aja Si If nya Ke dalam sini Nah tapi sebenarnya teman-teman Kalau misalkan kita punya Area dua dimensi yang terpisah Seperti ini Ya ini kita gak perlu lagi ya Maka sebenarnya disini kan Kita gak perlu if nya Kenapa kita gak perlu if nya Karena kita bisa set disini Si hit area nya Ini punya collision nya Collision layer nya Itu cuman Kena Pemain Jadi kita bisa set Supaya dia cuman kena pemain Gak kena tile Jadi tile tidak dianggap Sebagai body Kita cuman bisa set Kalau dia kena pemain Ya udah gitu Kita bisa set dia jadi Musuh Ya Bukan latar Musuh Dan kita punya Mask nya itu ke player Jadi hanya mendeteksi pemain Berarti kalau hanya mendeteksi pemain Maka Decode nya kita ini Gak perlu Aneh-aneh Kita langsung aja Begitu udah body enter Itu udah pasti dia pemain Kita coba ya Kalau saya tabrak Dia tabrak Keluar Kalau saya yang nabrak Juga keluar Oke Kalau saya yang nabrak Keluar Kalau dia yang nabrak Juga keluar Oke Nah itu caranya Kita bisa mendeteksi Tumbukan antara Musuh kita Dengan pemain kita Masalah pertama Sudah selesai Mari kita coba Masalah kedua Yaitu bagaimana Cara kita bisa menyimpan Nyawa Di dalam pemain kita Kemudian kita bisa Mengubah-ngubah Gitu ya Oke Jadi langkah pertama Kita perlu simpan Jumlah nyawanya Di sini Kita bisa simpannya Di dua macam cara Teman-teman bisa Taruh di dalam scene Jadi kita bisa punya Nyawanya di dalam scene Kita juga bisa punya Nyawa di dalam zombie Jadi teman-teman Terserah mau PN-nya seperti apa Jadi kalau teman-teman Pasang di dalam Si scene Maka si nyawanya Maka si nyawanya itu Nanti bisa kita pasang Untuk setiap kali Kita punya scene baru Kita harus pasang Si nyawa Zombie-nya baru lagi Tapi kalau kita pasang Di dalam zombie Maka dia akan punya Kayak semacam Nilai Yang bisa dibawa-bawa Untuk setiap kali Kita pasang zombie Ya nyawanya segitu Jadi kita pasang Di dalam zombie aja Sekarang Mungkin teman-teman Kalau ada keperluan lain Bisa pasang di dalam scene Satu Kita masuk ke zombie-nya Kita punya script-nya Kita akan tambahkan Sebuah Variable Disini kita akan tambahkan Kita export aja ya Export Far Lampingin lives Lives-nya ini 100 Kita pasang 100 aja Nyawanya ya Jadi sekarang Kalau kita di scene 1 Kita akan zombie Dia akan punya speed Dan kita punya live Jadi kalau teman-teman Pengen ubah live-nya Bisa gitu ya Nah disini teman-teman Kalau kita udah punya Sebuah variable seperti ini Biasanya kalau kita Yang sudah biasa Menggunakan Object-oriented programming Kita bikin yang namanya Gator Shutter Yang bisa ngambil Nyawak Atau bisa ngasak Nyawak Supaya aman ya Di dalam kelas kita Di dalam scene kita Nah sebenarnya Godot sendiri punya Yang namanya Get Set Gator Shutter Tapi disini Supaya Gak bingung Kita akan pakai Cara yang simple aja Jadi kita akan Menggunakan fungsi aja Jadi saya akan punya Sebuah fungsi Namanya Get Life Get Life Kita akan Balikin Life Dan kita punya Sebuah fungsi Namanya Set Life Kita akan Pasang Life Nanti Jadi kita akan Pasang Data Shutter Dengan cara Yang primitifnya dulu Nanti kalau kita punya Waktu Kita akan jelasin Lebih banyak Tentang Homograman Orientasi Object di dalam Godot Oke Nah sekarang Berarti si musuhnya Ini sudah Hit player Tapi Supaya bisa Berkomunikasi Kita perlu Sinyal Jadi disini Kita akan Pasang Sebuah Sinyal Di dalam Si musuh kita Signalnya Adalah Player Hit Oke Nah disini Saya bisa Pasang Bukan print Tapi kita akan Emit signal Signalnya Namanya Player Hit Jadi kalau Misalkan dia Masuk kesini Kita akan Emit signal Player Hit Nanti player Hit ini Baru kita pasang Ke dalam player kita Kita sudah punya Sinyal di dalam Musuh kita Kita tinggal Pasang Sinyalnya Kita bisa Pasang Di dalam Pemain Atau kita bisa Langsung pasang Di dalam Scene 1 Kita Untuk Signalnya Sendiri Tapi supaya Code-code lainnya Nanti bisa Kita set Maka kita akan Pasangnya Di scene utama Kita Jadi misalkan Nanti kan Kita mesti Ngubah UI Dan segala macem Jadi sekaligus Satu Signal Bisa diatasi Bisa kita Bagi-bagi Dengan mudah Kalau kita pasangnya Di dalam Scene 1 Jadi kita pasang Di sini Scene 1 Kalau teman-teman Enggak Di sini Kita punya Brain Kumpulan brain Brain connect Brain gambil Kita juga akan Lakukan hal yang sama Jadi di sini Kita akan punya Satu node Dua dimensi Yang kita pasang Sebagai kumpulan musuh Dan kita akan Masukin semua musuh kita Ke dalam kumpulan musuh Nantinya Oke Maka sekarang Scene 1 saya ini Juga akan mengambil Di sini Punya Kumpulan musuh Oke Kumpulan musuh ini Kita ambil Dari si dolar Kumpulan musuh Titik Get children Sama ya Kita ambil Semua anaknya Kalau lebih dari Satu musuhnya Kita akan punya Semua For Musuh Di dalam kumpulan musuh Kita akan lakukan Connect signal Layer hit Nah di sini Kita akan pasang Kesalv aja Kedalam diri sendiri Kita akan pasang Fungsinya Namanya On player hit Atau apa ya Ya on player hit aja lah ya Oke Nah di dalam player hit ini Kita bisa mengurangi Nyawa daripada si zombie kita Nah jadi kita bisa panggil Di sini Detik sad lives Ya Apinya sad lives Sampai dia Sama get lives Nah di sini kita bisa pasang Berarti di dalam scene 1 saya ini Sad lives Oke Sebagai Asal zombie Dot Get lives Jadi kita ambil lives sebelumnya Di kurangnya 10 Misalkan Misalkan anggap aja deh Jamagenya 10 Tapi jadi setiap kali Kita Kena sesuatu Kita akan Kurangin dengan 10 Oke Nah setelah kita punya Seperti ini Kita bisa langsung aja Nge print Di sini Zombie-nya Titik Get lives Supaya kita bisa Tahu Nilainya berapa Begitu ya Bisa Ambil Kalau kita Lihat Begitu dia tertabrak Dia akan berkurang 90 Kalau saya Tabrak lagi Dia akan berkurang Jadi 80 Oke Ini by the way Nilai teman Nilai itunya 70 Tabrak lagi 60 50 Dan seterusnya ya Jadi kita sudah bisa Pengurangi nyawa Dari pemain kita By the way teman-teman Kalau misalkan kita pasang di sini Si code-nya Sebaiknya Kita gak pasang Code Dari zombie Pengurangan nyawa Dan segala macamnya Di dalam sini Tapi yang baiknya Adalah kita punya Di dalam zombie ini Punya sebuah fungsi baru Yaitu namanya Get hit Nah disinilah Kita nanti pasang Misalkan si lives Get lives Ini yang misalkan Damage Kita pasang damage Nah Disini saya punya Fungsi get hit Dan disin satu Saya tinggal bisa panggil Zombie Get hit Damage nya berapa Nah kenapa lebih bagus Seperti ini Dibanding yang tadi Karena dengan demikian Berarti kita gak punya Code yang berurusan Dengan si zombie Di dalam scene Jadi akibatnya adalah Kalau misalkan zombie Kita pindah ke Scene line Misalkan pindah level Level 1 Level 2 Level 3 Dan seterusnya Kita tidak perlu Coding hal yang sama lagi Tidak perlu kopas lagi Tapi semua sudah ada Di dalam si Zombie nya Tinggal diatur aja Damage nya kenangnya berapa Gitu kan Jadi kita bisa aja Di dalam si zombie ini Di dalam si musuh kita ini Punya Misalkan Variable namanya damage Misalkan gitu Kita bisa Oper Bersama dengan Signal kita Dari player sama damage Jadi nanti ketika di scene 1 Kita pohon player hit nya ini Bisa punya damage Kita bisa pasang Damage nya seperti ini Jadi kalau damage nya sekarang diganti Sekarang musuh nya jadi 15 Dan kita jalanin Jadi sekarang berkurangnya Dari 100 Kurang 15 Jadi 85 Begitu ya Jadi kita bisa atur Dengan mudah Damage nya berapa Dan kita juga bisa atur Nanti kalau pemain Kena musuh Seperti apa Oke jadi sekarang Kita sudah bisa Mengurangi Si pemain kita Nyawanya gitu ya Tapi kok Kayaknya kurang efek Begitu ya ketabraknya Masih diem-diem aja Nah kita bikin Kalau dia ketabrak musuh Kita pentalkan Si pemain kita Supaya dia mundur Ke belakang Atau ke atas Begitu ya Nah gimana caranya Kita bisa lakukan hal itu Jadi anggaplah Misalkan Si Bulat ini adalah musuh Kotak kita Dalam zombie Ada kemungkinan Terjadi dua kemungkinan ya Jadi satu adalah Si Kotaknya di sebelah kiri Musuhnya di sebelah kanan Sedang kebalik Dan kebalikannya Di bawahnya Begitu ya Kita punya dua kondisi Kalau misalkan seperti ini Maka kalau jalan musuhnya Seperti ini Jalan-jalan-jalan Kena musuh Maka harusnya dia akan Berterpental ke belakang Sedangkan kalau disini Kalau dia berjalan seperti ini Kena musuh Dia akan terpental Ke kanan Begitu ya Gitu juga Kalau musuhnya mendekati Kesini Maka dia harus Menurut ke belakang Kalau Si musuhnya juga Mendekati seperti ini Maka dia harus Menurut ke kanan Begitu ya Nah caranya Berarti gimana ya Berarti kita bisa setnya disini Kita bisa atur Supaya dia Kalau kesini Berarti dia bentar ke kiri Kalau disini berarti Dia bentar ke kanan Kita bisa lihat dari Jaraknya aja Kita kurangin jarak Antara si Enemy disini Dengan si kotak disini Gitu ya Berarti disini Kita bisa cek Di dalam si zombie kita Kita punya code Selain kita Kena damage seperti ini Kita gerakin juga dia Jadi kita akan punya Sebuah Direction Direction disini Perlu sebuah Enemy position Jadi kita perlu Posisi dari enemy kita Maka kita bisa tambahkan Di dalam sinyal kita Di musuh kita ini Selain kita kirim damage Kita juga kirim Disini ada Enemy position Yaitu Kita punya self Kita kasih hit position Nah disini Berarti di dalam scene 1 Kita juga Pasang juga One player hit Selain damage Kita ada enemy position Kita bisa open Bersama disini Yang kita open disini Berarti kita punya Zombie juga Lain damage Kita punya Enemy position Disini Enemy post By the way Nama variable Bisa beda-beda Teman-teman Jadi walaupun disini Namanya Di dalam scene 1 Enemy post Di dalam zombie Bisa aja kita pasang Misalkan posisi air musuh Oke Nah berarti kita bisa pasang Disini serang sebuah variable Arah Adalah Posisi musuh Ya Dikurangi posisi saya Nah kita Kurung disini Kemudian Kita kasih normalize Nah normalize ini Kalau teman-teman ingat Adalah sebuah Method Untuk mengubah Vector saya ini Jadi faktor satuan Jadi kalau tadinya Panjangnya 10 Panjangnya jadi 1 Jadi karena kita cuma perlu Arahnya aja kan Nah kita jadi ingin bisa pasang Arahnya itu Menggunakan normalize Disini Nah sekarang berarti kita bisa pasang Sebuah Gerakan Apa itu Adalah Vector 2 Disini kita akan kasih Si directionnya Arah kita Dikali min 1 Ya jadi min arah Ya dikali Dengan Mau mundurnya berapa banyak Disini kita mau mundurnya Kurang lebih 2.500 Kita punya min arah Kali 2.500 Ini by the way Arah itu kan ada 2 Faktor ya Ada X dan Y Jadi kita sekarang bisa gerakin Dia Sejomba Pantul Faktor 2 Kita kasih ya Faktor 2 Yang dibutuhkan oleh si Event slide Disini teman-teman Boleh Isi aja Supaya Complete Begitu ya Kita punya seperti ini Event slide Nah sekarang kalau kita Punya Musuh dan kita Diterap musuh Dia akan Mantul Ke belakang Begitu ya Tapi mungkin Kurang jelas Begitu ya Jadi saya pengennya Supaya kalau misalnya Pemayang kita ini kena Selain mantul Kita pengen supaya dia Berubah warna Begitu ya Nah kita bisa Ngubah warnanya Dengan cara Kita bisa pakai Sebuah fungsi Yang sama Seperti kita Ngubah warna kemarin ya Ini kalau teman-teman Lihat di dalam Karakter utama sini Zombie kita ini Punya Yang namanya Modulate Modulate ini bisa kita Ubah-ubah Untuk mengubah Warnanya Nah berarti disini Kita bisa ganti Kita bisa set Selain kita Kurangin nyawangnya Dan mantulin Tolong dong Ubah warnanya Jadi disini kita akan Sangsung pakai Submodulate Modulate Disini Nah Submodulate ini Mas terimanya Itu adalah color Jadi kita akan punya color Color itu terimanya Seperti ini Ada bisa Bisa RGBA Bisa RGB aja Bisa integer Bisa string Jadi misalkan Red atau blue Atau yellow Nah kita disini Akan pakai RGBA aja deh Jadi R itu warna merah G itu warna hijau B itu warna biru Jadi warnanya tergantung Birunya Beberapa RGB-nya Seperti apa Dan A itu adalah Transparansi Jadi disini kita akan Set modulation-nya Ke satu Artinya dia Pengen full merah Kita bisa set Karena berarti Kalau pemain kita Kena pukul Dia akan berubah Jadi merah Seperti itu ya Nah Oke Tentunya Setelah merah Kita pengennya Balik lagi dong Kalau udah merah Kita pengen jadi putih lagi Setelah beberapa saat Nah itu gimana caranya ya Karena kalau sekarang Kita punya seperti ini Kita cuma Bakal nge-set Dia warnanya berubah Tapi gak akan berubah Balik lagi Nah kalau kita pengen Balik lagi Kita harus Menunggu setelah Misalkan satu detik Atau misalkan setelah 500 milisecond Kita akan Ubah warnanya kembali Nah gimana caranya Kalau di dalam Godot Kita bisa melakukan hal itu Nah kita bisa melakukan hal itu Dengan nge-set di animasi Jadi kita bisa punya animasi Yang set modulate Jadi tinggal kita play aja Atau kita bisa juga Punya animasinya Menggunakan yang namanya Timer node Jadi kita hari ini Mau belajar tentang Sebuah node baru Namanya timer node Jadi kita akan pasang disini Di dalam zombie kita Ini sebuah Node baru Namanya timer Nah si timer ini Punya beberapa Property Ada process mode Processnya bisa physics Bisa idle Karena kita pakai physics Pakai physics aja Dan kita punya wait time Nah wait time ini adalah Berapa lama Dia akan menunggu Dia punya one shot Kalau kita true disini Maka setiap kali Dia akan null Yaudah dia gak ngulang lagi Begitu ya One shot Kalau misalnya gak one shot Dia akan ngulang lagi Jadi one shotnya Di true aja Nah disini kita punya auto start Kalau auto start Berarti dia akan otomatis Timernya jalan sendiri Kalau gak berarti gak Berarti kita set sendiri Kita pengennya set sendiri Jadi kita false in Dan wait time ini disini Berapa lama kita menunggu Kita mau ganti Jadi cuma 240 Betul 2,25 berarti ya 2,25 Nah disini Kalau kita lihat Di dalam si node nya Dia punya signal Namanya time out Nah cara kerja dari Time out ini adalah Seperti ini Jadi dia akan menunggu Sampai 0,25 Wait time ini Sampai wait time nya habis Baru dia akan mengeluarkan Sinyal time out Jadi disini Sinyal time out Yang bisa kita set Ke zombie kita Connect ya Kita bisa set Si timer nya ini Pindahin aja ke atas ya Biar keliatan ya Supaya Dia ada disini Dan kita bisa set Setelah ini Jadi set modulate Lalu kita akan set Kembali jadi Satu-satu-satu Satu Full Nah jadi disini Kita ubah jadi arah Lalu kita akan bilang Timer Kalau Start Setelah timernya start Berarti kita disini Akan Tunggu 0,25 Second Dia akan Jalan timernya Kemudian ketika dia time out Dia akan sub Modulate Balikin Kemudian Oke kita coba ya Kita akan jalankan Tunggu sampai dia ditabrak Jadi kita bisa lihat Nah sekarang si Pemain kita Akan bisa berubah warna Setiap kali dia ketabrak Oke Nah itu adalah caranya Kita bisa menggunakan Yang namanya timer note Yaitu menggunakan Fungsi start nya Dan menggunakan time out nya Oke Nah itu adalah Masalah kedua Kita sudah beresin Masalah kedua Mari kita beresin Masalah ketiga Nah sekarang Kita sudah punya Efek mantul Kita sudah punya nyawa Bisa berkurang Tapi kita belum muncul nyawanya Jadi bagaimana caranya Kita bisa munculin Nyawanya disini Berarti dalam scene saya Sekarang Di dalam gui saya disini Oke nah ini adalah Si gui kita Yang sebelumnya ya Nah kita mau nambahkan Sekarang Dalam gui kita ini Sebuah penunjuk nyawa disini Jadi kita akan tambahkan Satu buah control note lagi Dan di dalam control note yang ini Kita akan tambahkan Satu buah note baru Yaitu sebuah Teksture progress Nah teksture progress ini Sebenarnya teman-teman Adalah digunakan Untuk kalau teman-teman Pengen punya Sebuah kayak loading bar Tapi dengan teksture Jadi ada gambarnya Jadi kalau teman-teman Bisa ada Pernah ketemu yang namanya Progress bar Nah ini Sejenis progress bar Tapi gambarnya Bisa kita atur sendiri Jadi gak selalu Bentuknya kayak kotak Yang nambah-nambah Begitu ya Nah di dalam Si teksture progress ini Kita punya banyak Property Begitu ya Mungkin yang penting disini Yang kita diajarkan Disini adalah teksturnya Dan nanti ada range-nya Jadi untuk yang Teksture progress yang disini Dan yang ada di Line-line Seperti radial field Dan tint Disini nanti kita akan bahasnya Di suatu waktu nanti Jadi kita akan bahas yang esensial dulu Yaitu menggunakan teksture Dan menggunakan range Jadi disini Kita akan pasang teksture Ada 3 teksture Ada under Ada over Ada progress Dia punya gambar seperti ini Jadi kita punya gambar hard Yang kosong Ini kita pasang di under Nah ini adalah Gambar untuk Kalau misalkan Gak ada progress Itu gambarnya seperti ini Jadi kalau nilai Daripada progress Teksture progress ini Nilainya 0 Keluarnya seperti ini Nah kita akan pasang Progress-nya Itu menggunakan gambar Seperti ini Ini gambarnya seperti ini Progress Jadi sekarang kalau teman-teman Lihat disini Si progress bar ini Teksture progress ini Punya minimum value Maximum value-nya 100 Minimumnya 0 Step-nya 1 Berarti naiknya 101 Begitu ya Dan punya value disini Nah kalau value-nya kita ganti Ini kalau value-nya kita pasang Misalkan Kita bisa lihat Si teksture progress ini Akan menampilkan Yang bawah Bukan yang ke atas Tapi kalau kita tampilkan lagi Misalkan ke 50 Berarti sampai 50 Dia akan keluar Yang bawah Bukan yang ke atas Jadi kita bisa buat Si live bar kita sendiri Begitu ya Nah ini ada over Buat apa kalau over Ini kalau misalkan teman-teman Pengen ada kayak hiasan lagi Bisa pasang gambar Di over Jadi kita bisa pasang Gambar yang tidak akan terpengaruh Sama berapa progress-nya Berapa under-nya disini Oke Nah kalau teman-teman Pengen resize Bisa kita resize aja Kita pakai Control sama shift ya Supaya resize-nya benar Kita kasih dia Sedikit Archin Kebanyakan ya 30 aja deh Oke 30-30 Seperti itu Dan kita kasih dia Teksture progress ini Jadi live Ask wing Kita punya nama Kita sudah punya seperti ini Berarti yang kita bisa atur disini adalah Value-nya ini Harus kita sesuaikan Value-nya sesuai dengan value Daripada pemain kita Oke Jadi sekarang kita akan pasang Di dalam script-nya Kita tambahkan lagi Kembali ada update point Kita punya 10 fungsi baru Namanya update live Kita masukkan live-nya Sekarang kita akan set Control 2 Live Bui Detick value Kita akan set Daily lives Oke Nah karena kebetulan Sinyawa dari pemain kita Sama-sama dengan Maksimumnya Daripada si Live Bui Kan maksimumnya 100 Sinyawa kita kan 100 Maksimumnya Jadi kita gak perlu Ngubah-ngubah lagi Tinggal kita Samakan aja Disini Oke Oke disini Saya sudah punya Fungsinya berarti Tinggal kita ubah Nah jadi dalam scene 1 kita Di code-nya Selain kita Melakukan Player hit disini Kita juga update gui-nya Jadi kita akan set gui Kita akan set Titik update Lives Kita masukin disini Adalah Si zombie Titik Lives Get live-nya Oke Nah sekarang Kalau misalnya kita jalankan Kita akan punya Si gui kita seperti ini Awal-awalnya Belum kita set ya Jadi ketika Ketabrak Baru dia Berkurang Berarti sekarang Kita harus set dulu Di awal-awal Ketika on ready Disini Kita set Selain update point Tolong guinya juga Titik update lives Dan isi zombie Titik get live Jadi ketika dia awal-awal Dia akan punya Nyawa yang full Dan kalau kita tabrak Dengan musuh Dia akan berkurang 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 Tapi kalau disini Kita tabrak terus ya Kita bisa Sampai 0 Tapi belum mati Nah Oke terakhir Sebagai bonus Bagaimana kalau misalkan Kita pengen Supaya kalau misalkan Sudah mati Tolong dong Kita restart Scene-nya Nah kita bisa Lakukan hal itu Saya akan pasangnya Si code-nya Dalam scene saja Kita akan set Kalau sudah Akan lah hit Kita cek aja Disini If Zombie Titik get lives Itu Sambil dengan 0 Akan berarti kan Disini udah beres ya Kita restart Cara ngerestart Daripada scene kita Kita harus mengambil Tree-nya Jadi tree daripada Semua Game kita Get tree Titik Kita akan Reload Current Steel Jadi kita disini Panggil Tree-nya Tree-nya ini Game kita Jadi kalau setiap kali Ada kita target Tree Itu berarti kita Ngambil sebenarnya Pohon game kita Jadi ini scene 1 Kita atasannya Ini ada root Atas daripada scene 1 Ada root Root itu yang Menyatakan game kita Ada apa aja dalamnya Karena scene 1 Kan bisa gaji ganti Jadi tree-nya itu Yang paling atas Seluruhnya Jadi paling atasnya Tree-nya itu Paling atas Kita bilang Tolong reload Current Scene Berarti kita akan Ngubah Atau reload ulang Si scene 1 ini Coba ya Teberat 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 Mati Kita akan Mulai lagi Dari awal Oke ya Oke Selanjutnya cukup Sampai sini Kita sudah punya Musuh yang bisa diserang Kita bisa restart game Teman-teman bisa Ngembangin lagi Lebih lanjut Kalau teman-teman Pengen Misalkan musuhnya Bisa diinjak Atau misalkan Pengen Mantulnya lebih bagus Begitu bisa juga Atau bisa ada Dead Animation Sebelum kita restart scene Kita bisa pakai timer Supaya si zombie-nya Gak langsung Pindah gitu ya Tapi ada animasi Matingnya dulu Di video berikutnya Kita akan belajar Bagaimana caranya Kita bisa bikin Peluru Jadi kita bisa Merembak musuhnya Sehingga musuhnya Bisa kita serang Dan kita juga akan Belajar bagaimana Caranya kita bisa Pindah level Oke Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton